oke sebelum kita ke pembahasan kita mau ngasih tau ya perbedaan jantan dan betina untuk tilipis roket ini nah perbedaannya sangat mudah ya menurut saya ini jantan posturnya lebih panjang dan lebih besar dan kalau betina itu lebih pendek ya sama dibentuk ekor jantan juga punya ciri khas yang beda ekor jantan lebih panjang daripada betina ya kalau masih remaja ekor betina itu tidak berwarna ya cenderung polos nah ini udah lumayan tua nah ini betina ya ekornya pendek postur tubuhnya pendek dan agak sedikit bantet dan untuk jantan ini ini menunjuk jantan mungkin ini masih stres karena air baru jantan itu lebih panjang dan ya lebih menarik ini jantan yang depan nah jantan lebih kelihatan kan warnanya dan postur tubuhnya pun lebih besar bisa dilihat jadi cukup gampang lah untuk membedekannya oke kita lanjut ke pembahasannya oke teman-teman balik lagi di channel saya ya channelnya barokah aku atik di video kali ini saya mau kasih tutorial ya tau cara budidaya ikan keli pis jenis roket nah disini saya ada beberapa pasang ya mungkin gak terlalu kelihatan karena gelap disini saya pakai media kita tali ya buat si ikan naruh telurnya kita panen ya nah kita masukkan ke sini ini talinya dan ini ikan-ikannya ini yang gini ini ini nanti sekalian saya jelaskan cara membedakan jantan betinanya ya disini saya menggunakan tiga betina dua jantan oke nah ini telurnya caranya sebenarnya ada dua ya ada dua cara untuk menataskan telurnya ini tidak perlu di telur ini tidak perlu di angkat atau dikeringkan seperti jenis kelipis lainnya kita udah siapin air sama pakai daun ketapang ya daun ketapangnya baru masuk kemarin saya kelupaan memasuki daun ketapangnya daun ketapang gunanya untuk menetralisir pH ya setel saya nah ini kita cek dulu apa ada telurnya atau tidak dan ini udah kelihatan ada telur nih ini telurnya ini telurnya ya ini telur kelipis roket nah caranya kita bisa langsung masukkan ini ke dalam air rendaman ketapang dan nanti telur akan menetas selama 6 hari sesudah 6 hari ya sudah 6 hari nanti telur akan menetas disini misalkan kalau bisa ini tempatnya agak ditutup ya karena takutnya ada jentik nyamuk ada nyamuk bertelur disini cara dan cara yang kedua adalah kita ambil telurnya lalu kita masukkan ke lalu kita masukkan ke toples seperti ini dan dikasih air rendaman ketapang jadi kita gak perlu ini sambil ngerendah jadi kita jadi kita perlu ambil telurnya masukin kesini yang udah diisi air dengan air ketapang nanti saya ada contohnya ya disini disini saya mau pakai cara ini langsung ya sarangnya langsung direndam kesini kelipis jenis ini bisa menetas tanpa harus diangkat telurnya ke darat ya atau ke media lembab ayo kita langsung masukkan saja karena ini udah ada telurnya ya langsung masukkan ini sudah ya kita tinggal tunggu 6 hari sini tadi udah kelihatan telurnya ya nah dan ini kelipis jenis roket yang baru umur 2 minggu ini keserang jentik nyamuk ya tadinya banyak cuma kemarin pas angkat sarangnya banyak jentik jadi sebagian ada yang dimakan oleh jentik nyamuk ini ada beberapa ekor yang selamat ada 3 kalau gak salah bisa kelihatan ini yang baru umur 2 minggu ya dan ini umur yang baru menekas nih telur yang baru menekas dengan cara yang kedua nah nanti kita ambil nah nah bingung maka disini saya baru lihat ada 2 ekor yang menetas ya bentar nah maaf kameranya jelek nah ini ini kan yang baru menetas ya dengan cara yang kedua tadi jadi kita ambil telurnya dari sarang lalu kita masukkan ke wadah ini pakai air rendaman ke tapang dan setelah 6 hari telur akan menetas nah ini dan setelah 3 hari kita bisa langsung kasih makan ya nah ini anakannya bisa kelihatan ini yang di atas ya ini ini yang akan ikan ini yang baru menetas ya ini kita taruh lagi supaya tidak terlalu stress kalau kita tutup lagi karena rawan ya ini juga banyak yang menetas ini anak-anakan ikan magnipikus yang baru menetas ya saya langsung saya langsung kasih makan karena lagi banyak kartemiya dan ini telur guenteri yang ya menurut saya gagal menetas ya atau mungkin telur habis karena saya jual oke terima kasih sekian dulu ya dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe terima kasih selamat menikmati